Hai guys aku mau check out review untuk Uriage ini adalah thermal micellar water bedanya apa dengan micellar water biasa micellar water biasa itu bukan dari thermal water berarti airnya air biasa kalau thermal itu kayak sumber mata air yang lebih kaya nutrisi mineral manfaat yang baik untuk kulit nah Uriage ini adalah brand dari Perancis aku rasa udah di Indonesia juga and it's really good for your skin karena menurut aku pada pada mereka itu memiliki standar kebaikan kebersihan kecantikan kualitas yang lebih baik dan aku suka pada ini juga karena memang selain dia bisa membersihkan daily makeup daily makeup yang ringan-ringan banget tapi dia juga cukup okelah dalam membersihkan makeup yang waterproof kalau misalnya kamu pakai makeup yang waterproof yang yang tahan air banget ya tahan sweatproof juga seperti yang biasa buat bibir itu loh yang lip krim atau enggak made lip krim bisa kan awet banget tuh kalau pakai eyeliner yang tahan lama yang tahan air juga ini oke tapi aku sih tetap lebih prefer pakai cleansing oil untuk bersihkan makeup yang bener-bener tahan air karena lebih mudah aja ngebersihin ya karena kenapa kalau pakai warna ini yang pakai kapas sedikit emosi lebih dirap sedikit dibandingkan kalau pakai oil but still overall is really good buat kamu juga yang mau bersihin makeup aku rekomendasi ini pakai sebagai triple cleanser atau enggak pembersih terakhir sebelum kompake skincare jadi pertama kamu pakai makeup impor dulu cleansing cleansing foam atau facial wash aku pakai ini karena aku biasanya kayak gitu dan aku pakai ini kurang lebih sebulanan lebih cukup awet ya jadi masih setengah dan aku suka karena dia nyaman bisa pakai buat daerah mata juga meskipun wadahnya memang buat Isis for face and eyes jadi enak banget perfect for normal to dry skin kebetulan kulit aku juga kering jadi enak kamu lembapin aja kapas kamu jadi nggak usah becek-becek banget ya pokoknya basah yang cukup lah kayak dia lembab ke semua sisi tapi nggak sampai kayak mesti diperas basah-becek gitu lho terus aku udah siapin tangan aku di swatch ini adalah semua eyeliner aku yang paling ampuh banget yang paling kuat banget eyeliner eyeshadow yang krim juga yang memang dia waterproof tanseproof lalu juga ada lip cream yang memang awet banget aku udah pakein produk yang menurut aku makeup yang mini 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 strong mini kuat dan juga kayak nggak usah perlu perlu pakai fixer lagi jadi udah oke banget lah kita cobain ya menurut aku kalau misalnya kamu pakai produk kayak gini gentle aja dan kayak di dimin lama dulu di kulit baru janti kamu swipe kenapa karena dia produknya biar bekerja dulu untuk nge-breakdown partikel mereka tersebut ini sekali swipe lumayan banget kan untuk yang lip creamnya itu masih ada staining kita coba sekali lumayan lah dapetnya lah kita coba sekali lagi jadi menurut aku friction antara dia dengan kapasit juga bantu untuk nge-remove makeup nggak semuanya hilang karena menurut aku memang lebih mudah pakai cleansing oil apalagi di bagian-bagian sensitif kayak mata aku nggak suka kalau haustirap kali-kali gitu aku lebih suka pakai cleansing oil aku dimin sebentar kayak pakai tangan aja pelan-pelan dia akan copot partikel lebih mudah dibandingkan pakai misalnya watak kayak gini but still is quite good lah Oke kan Hai kotak sih lumayan makanya aku lebih suka pakai ini sebagai kayak the last cleanser gitu loh tapi kalau bisa kamu nggak pakai makeup atau nggak makeup saya hari itu maksudnya kayak cuma loose powder sih gampang banget bisa pakai ini bisa kayak gitu cukup oke lah it's quite clean dan ulang terus prosesnya kalau di muka kamu sampai kapas kamu bener-bener bersih dan itu masih bahwa semua makeup itu udah gone kayak gitu buat kami mau coba go head untuk aku sih worth banget dan enak dan nyaman buat kulit yang sensitif kayak aku pun bisa pakai enggak bikin kulit aku iritasi enggak bikin kulit aku ngambek dan enggak bikin kulit aku merah-merah atau ataupun apapun ataupun apapun iniswi good sleep comfortable buat kamu nyobain go ahead ya hai hai hai